Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia Ternyata aku mendapatkan UKT golongan 4 Itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sudah aku isikan di anak-anak tersebutnya Kalau saya sebagai orang tua, ya apalah yang enggak saya lakukan buat anak Yang penting anak bisa tetap kuliah, bisa tetap sekolah Tidak ada mahasiswa yang sampai tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi hanya karena alasan ekonomi Terima kasih telah menonton Kisah getir dari dunia pendidikan terdengar dari Jantung Kota Belajar, Yogyakarta Lewat sebuah utas di media sosial, cerita pilu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta Bernama Nuriska Fitri Aningsih Viral Utas tersebut mengisahkan sosok Rizka, mahasiswa semester 2 yang berjuang mencari biaya kuliah hingga akhir hayat Sejak awal masuk UNY pada 2020, Rizka harus membayar uang kuliah tunggal yang ditetapkan kampusnya sebesar 3,4 juta rupiah per semester Biaya sebesar itu jauh melampaui kemampuan ekonomi keluarganya Orang tuanya pedagang sayur kerobak yang juga harus menghidupi empat anak lainnya yang masih bersekolah Rizka dikenal sebagai mahasiswa yang ceria Namun keceriaan luntur saat mendekati pembayaran UKT Ancaman putus kuliah meremas hatinya Menyergap mimpi-mimpi indahnya Segala cara dilakukan Rizka untuk membayar UKT termasuk berutang dan bekerja paruh waktu Bolak-balik meminta penurunan UKT Ia malah dipimpong oleh kampusnya Rizka sempat nyaris kehilangan asa Sebelum akhirnya bantuan datang dari dosen dan rekan-rekan mahasiswanya Namun suratan takdir berkata lain Ancaman putus kuliah memperburuk hipertensi yang selama ini diderita Rizka Lama tak kuliah Rizka dikabarkan kritis di rumah sakit Pembuluh darah di otaknya pecah Rizka menghambuskan nafas terakhir setelah berjuang membayar uang kuliah Sudah 10 tahun pemerintah menerapkan uang kuliah tunggal atau UKT sebagai sistem pembayaran di perguruan tinggi negeri UKT berfungsi sebagai subsidi silang berdasarkan pendapatan orang tua mahasiswa Semakin tinggi pendapatan orang tua, semakin tinggi UKT yang harus dibayarkan, begitu pun sebaliknya Setiap perguruan tinggi negeri diberi otoritas untuk menetapkan besaran golongan UKT Mulai yang terendah sebesar 500 ribu rupiah hingga tertinggi mencapai puluhan juta rupiah Subsidi silang akan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu Sehingga tercipta rasa keadilan Namun demikian, kenyataan di lapangan kerap berbeda Tim berkas kompas bertemu NN, seorang mahasiswi UNY dari keluarga tidak mampu Ia meminta identitasnya disamarkan Sejak masuk kuliah, NN harus membayar UKT golongan 4 sebesar 3,6 juta rupiah per semester Padahal ayahnya bekerja serabutan, tak punya penghasilan tetap Sementara ibunya tidak bekerja Jadi, saat pengumuman itu malam hari Aku masih ingat banget pengumuman itu malam hari Dan aku buka Aku seneng Seneng banget karena ginian akan mahas Tapi ada satu hal yang membuat aku sedih Karena Ternyata aku mendapatkan UKT golongan 4 Yaitu dengan nomornya 3,630 ribu rupiah Yang menurutku itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sudah aku isikan di anak-anak sebelumnya Tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluargaku pada saat itu, bahkan sampai sekarang Segala upaya dilakukan keluarga agar NN bisa kuliah Kalau pada saat semester 1, registrasi ulang ya Itu aku bisa registrasi ulang karena dapat pinjaman dari tetangga gitu Nah, orangtuaku untuk menutup pinjaman itu Menjual motor yang waktu itu motor pertama kami gitu Dijual untuk membayar hutang Di semester kedua, NN tertolong karena mendapat beasiswa Namun, masalah kembali muncul memasuki semester ketiga Aku sempat mengajukan surat permohonan untuk mengambil beasiswa Ke lembaga yang memberi aku beasiswa itu Dengan harapan begini Aku masih memiliki beasiswa Yang cukup untuk membayar UKTku semester ketiga ini Nah, namun pada saat aku sampai di kantornya Surat permohonan aku itu ditolak Karena baru saja terjadi perubahan pimpinan Dan juga perubahan peraturan Saya bilang ke bapak sama mama Pak, ma, beasiswaku gak bisa diambil Aku bisa membaca raut muka Bahwa saya mereka kaget dan juga bingung Aduh, gimana ini gitu ya Bagi mahasiswa yang tak dapat membayar UKT sesuai jadwal Mengambil cuti menjadi solusi yang ditawarkan kampus Setelah surat cutinya aku ajungin Itu aku langsung cari-cari kerjaan Dan yang itu langsung kerja Di mana kerjaannya nanti benefit dari kerjaananku Itu bisa buat bayar UKT selanjutnya Gaji 800 ribu rupiah per bulan NN tabung untuk meneruskan kuliah Tapi tabungannya hanya cukup untuk membayar Satu semester yang kini sedang dijalaninya Entah bagaimana nasib NN untuk semester selanjutnya Rasa keadilan terusik Mahasiswa pun bergerak Aksi simbolik bertajuk revolusi pesawat kertas Digelar mahasiswa UNY pertengahan Januari lalu Mereka menuntut perbaikan sistem penentuan UKT Kita punya banyak liputan soal itu Misalnya bagaimana terjadi intimidasi ke mahasiswa-mahasiswa Yang protes terhadap masalah UKT ini Targetan dari UNY bergerak itu tuntutannya ke nasional gitu Ke Nadiem Makarim gitu Karena Nadiem yang harus bicara soal ini gitu Nadiem yang harus memperbaiki ini gitu Sebelumnya mereka menyebar angket di kalangan mahasiswa Hasilnya mayoritas keberatan dengan besaran UKT Dari mereka yang keberatan Sebagian besar harus mengutang atau bekerja untuk membayar UKT Bila ada mahasiswa tidak mampu untuk membayar SDP pada semester yang akan datang Dan ini bisa dimitigasi jauh-jauh sebelumnya kan gitu Kami semua berharap mahasiswa itu nggak usah ambil judi kan gitu Nah sehingga akan selesai S1 akan selesai pada rata-rata 4 tahun Dan kami juga tadi memberikan peluang kepada para mahasiswa Untuk bisa lebih kreatif, bisa berwirausaha Dengan UNY memberikan satu fasilitasi untuk para wirausahawan muda Di kampus negeri lain, kesulitan membayar UKT juga terdengar kencang Adakah pihak kampus memberi solusi? Nah pas membayar di semester 5 ini Itu benar-benar kita di rumah, sekeluarga nggak ada sama sekali uang Ancaman putus kuliah terus membayangi Jiva Nur Aulia Mahasiswi semester 2 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung UKT yang harus dibayarnya sebesar 4,5 juta Terlalu berat bagi orang tua Jiva Ayah Jiva bekerja serabutan sebagai tukang bangunan Pendapatannya tak tentu Jika dapat pekerjaan, 40 hingga 75 ribu rupiah Bisa dikantongi dalam sehari Sementara ibunya tak lagi bekerja Lolos seleksi mahasiswa UPI Jiva dikenai UKT golongan 5 Golongan ini tergolong tinggi Ada 8 golongan UKT di UPI Terendah sebesar 500 ribu rupiah Tertinggi mencapai lebih dari 8 juta rupiah Udah tinggal deadline-deadline akhir, tengah-tengah akhir buat bayar UKT Mama udah sempet bilang Kalau Sunda Nyama ya Paway ya nanya aja Kita coba lagi tahun depan gitu Udah sempet kayak aduh nangis banget soalnya Untuk pas kemarin pengumuman itu aku keterimanya SNMPTN Dan pas hari hanya ada nih 4.520.000 di semester awal Pas kemarin semester kedua harus bayar segitu lagi Pandemi membuat kondisi keluarga Giva semakin sulit Semua industri rumahan tempat ibunya mencari nafkah sebagai pengepak sayuran Gulung tikar akibat pandemi Dan kodurullah ternyata bukan cuma usahanya mama aja yang putus di bulan-bulan segitu Dan ayah juga di bulan-bulan segitu gak dapat kerjaan Giva telah mengajukan penurunan golongan UKT Namun kampus hanya memberinya keringanan untuk mengangsur pembayaran dua kali Tapi sampai sekarang juga memang belum ada kabar lebih lanjut soal penurunan UKT Tapi alhamdulillahnya, waktu kemarin aku gak bisa berukata itu Dosen wali aku baik banget Dosen wali aku bantuin buat proses penangguhan Penangguhan pembayaran membuatnya sedikit bernafas legah Pantang menyerah, ia pun berinisiatif berjualan bakso acih untuk menutup uang kuliah Jika ramai pembeli, Giva bisa mengantongi Rp75.000 per hari Sedikit demi sedikit ia tabung Alhamdulillah, seenggaknya memang gak nutup buat uang UKT Tapi bisa nambah-nambahin buat uang UKT gitu Dari si penghasilan ini Perjuangan Giva dan orang tuanya belum selesai Setidaknya masih ada enam semester lagi untuk dilalui Dia punya kemauan yang besar, kemauan yang tinggi Buat membahagiakan orang tuanya Sama buat mencapai cita-citanya Kalau saya sebagai orang tua, ya apalah yang enggak saya lakuin buat anak Yang penting anak bisa tetap kuliah, bisa tetap sekolah Kampus UPI mengklaim penetapan biaya UKT tiap mahasiswa telah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tuanya Jika terjadi ketidaksesuaian, penyebabnya adalah penurunan penghasilan orang tua Untuk melakukan terifikasi sejumlah fakta, persyaratan, dan kondisi saat UKT mau dibayarkan Jadi tidak selamanya setiap bayar UKT di UPI itu gelisah semua itu ya Tidak mungkin ada beberapa kebijakan yang UPI sudah rancang Misalnya, jadi UKT yang memenuhi persyaratan Ada istilahnya cicilan, ada pemotongan, bahkan ada bantuan Itu ada tiga kebijakan yang diberikan oleh UPI Misalnya ini mentok, nyicil nggak bisa, karena ini nggak bekerja lagi waktu aja Keringanan juga enggak Nah, ini malahan dibantu oleh UPI, dibayarin Kampus yang berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini mengklaim Selalu berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa yang kesulitan membayar UKT Kami melakukan komunikasi live, ada yang datang, ada yang online Betul tidak terjadi kondisi kesusahan pada saat mau melunasi UKT saat itu Yang walaupun UKT sebelumnya tidak ada masalah Meski kenyataannya tak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa Penetapan golongan UKT sulit dikoreksi Saipul Margasana, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta Berkali-kali mengajukan penurunan UKT Namun, tidak ada yang diakomodasi Naik ke semester 3, itu ada pengumuman Pengumuman buat penurunan UKT waktu itu Penurunan UKT, yaudahlah kita coba lagi berusaha lagi Nih siapa tahu ternyata rezeki kita kali ini di sini Nah, waktu itu saya coba lagi Segala persyaratannya saya pinta lagi Saya ajuin Tapi pas sampai hari pengumuman pun Ya, enggak turun ternyata Semester 5 ini Yang waktu itu kena pasca COVID semua Ada lagi gitu kan Ada lagi penurunan Bagi yang terdampak COVID gitu Terus menurut saya Kayaknya kurang tepat dong Kayaknya waktu ini Siapa sih yang enggak terdampak COVID Waktu itu Ya semua orang lah Saipul bukan orang berada Ayahnya mengandalkan pendapatan dari usaha tambah ban Sementara ibunya berjualan gorengan di lingkungan sekolah Kisah perjuangan Saipul membayar UKT sempat viral 2 tahun lalu Penghasilan menurun karena pandemi Orang tua Saipul tak mampu membayar UKT anaknya Sebesar 3,4 juta rupiah Bapak itu bilang sama ibu Itu ada katanya tabungan Tabungan waktu tahun 2016 Tabungan 2016 Tapi koin Coba kamu hitung Semoga sih sampai Katanya sampai 3 juta 500 Ternyata sampai lah 4 juta Dipisah-pisahin lah waktu itu Uangnya kan per 100 ribu Ya udahlah Di semester 5 itu Bayar pakai uang koin waktu itu Pakai uang koin 3 juta 500 tuh 3.480.000 tuh Bayar pakai uang koin Ia nyaris cuti kuliah Tabungan koin seberat 17,5 kg Menyelamatkannya Memasuki semester terakhir Saipul lagi-lagi kesulitan membayar UKT Orang tuanya pun harus berutang Untuk membayar biaya kuliah Warga Cisoka Kabupaten Tangerang Banten Ini menaruh harapan Pendidikan tinggi akan mengubah Nasib anaknya jadi lebih baik Ya harapan saya Kalau dia mendapat pekerjaan yang layak Dia tetap melanjutkan pendidikan dia Untuk meningkatkan Harkat dan martabat Hidup dia sendiri Harus pakai ilmu Lalu benarkah perubahan status Perkuruan tinggi negeri Menjadi perubahan dan hukum ini Menjadi alasan komersialisasi Di ranah pendidikan Pak Saya sih menduga Tidak serta-merta Sebenarnya ya PT.NMH dengan komersialisasi itu Karena bisa jadi yang tidak PT.NMH juga bisa jadi Melakukan komersialisasi Tidak ada jaminan Di landasi gotong royong Sistem uang kuliah tunggal Di perguruan tinggi negeri Seharusnya jadi kabar baik Subsidi silang akan mampu Memwujudkan pemerataan akses pendidikan Kita perlu memberikan Dan memastikan Bahwa perguruan tinggi Meskipun pembiayaan bersama Antara pemerintah dan masyarakat Itu tetap inklusif Bagi semua mahasiswa Dari semua golongan Dari semua kelompok ekonomi Yang mampu berkontribusi Sesuai dengan kemampuannya Namun 10 tahun sistem ini Berjalan Golongan UKT Kerap melampaui kemampuan ekonomi mahasiswa Kenyataan ini disorot Sebagai bentuk komersialisasi pendidikan Setiap PT.NM memiliki Formulasi penentuan UKT masing-masing UKT ditetapkan Berdasarkan total biaya operasional Per mahasiswa per semester Sesuai program studi Dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah Melalui bantuan operasional perguruan tinggi Atau BOPTN Pemerintah sebenarnya telah mengatur Pengelompokan UKT menjadi lima Berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat Konsep perguruan tinggi negeri badan hukum Atau PT.NBH Yang lahir melalui undang-undang pendidikan tinggi Disinyalir berpotensi memunculkan komersialisasi Melalui pembebanan biaya pendidikan Secara berlebihan kepada masyarakat Dalam konsep PT.NBH Kampus diberi hak otonom Untuk mengatur pendanaan dan keuangan Namun demikian Kampus juga didorong untuk memanfaatkan Sumber pendanaan alternatif Pertanyaannya Apakah kampus mampu untuk mencari Dan memanfaatkan pendanaan alternatif Dan tidak hanya mengandalkan nyawa Pada pendapatan biaya pendidikan? Berdasarkan laporan keuangan UGM 2021 Kampus terkemuka berstatus badan hukum ini Tetap saja menggantungkan nasib pada mahasiswa Pendapatan pendidikan yang bersumber dari mahasiswa Menyumbang hampir 40% dari pendapatan UGM Jangan sampai kampus itu berburu di kebun binatang Istilahnya Jadi tidak usah kreatif Yang penting naikkan saja UKT Itu tidak perlu orang cerdas-cerdas seperti itu Justru kampus itu harus diisi oleh orang-orang kreatif Inovatif Entrepreneurship yang tinggi Malah bisa jadi yang tidak PT.NBH Juga bisa jadi melakukan komersialisasi Tidak ada jaminan Tapi juga ada yang misalnya PT.NBH Tapi juga tidak komersialisasi Jadi bukan soal PT.NBH atau tidak Tetapi bagaimana mengelola perguruan tinggi ini Secara profesional Dan layak bagi seluruh golongan Pendetapan UKT di luar kemampuan mahasiswa lazim ditemui Di sisi lain Kampus kerap tak ramah terhadap pengaduan mahasiswa Terus mendorong perguruan tinggi Untuk lebih ramah pada mahasiswa Dalam hal keberatan atau pengaduan Ataupun juga usulan penurunan UKT ini Dan mahasiswa selalu bisa melapor ke Kemdiput Ristek Apabila memang upaya di perguruan tinggi itu ternyata tidak berhasil misalnya Pemerintah telah memerintahkan kampus untuk memberi keringanan bagi mahasiswa Yang keluarganya mengalami penurunan ekonomi Namun sekali lagi Kenyataan di lapangan Yang kerap berbeda Di UNY misalnya Perubahan kelompok UKT Hanya diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia Itu kan bukan harus meninggal dulu Dengan yang terbaik Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Begitu konstitusi mengamanatkan Makar pendidikan yang juga guru besar UPI Cecep Darmawan menyebut Solusi cuti kuliah karena tidak mampu bayar UKT Adalah pelanggaran konstitusi Ya saya termasuk orang yang tidak setuju Sebetulnya mahasiswa tidak bisa bayar UKT Karena ketidakmampuan itu Kemudian dicutikan Sebetulnya itu melanggar konstitusi Dan melanggar HAM Baik prinsip nomor satu Dan itu harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi adalah Bahwa tidak boleh ada mahasiswa Yang sampai tidak bisa kuliah karena alasan ekonomi Itu harga mati dan tidak boleh Dilanggar oleh perguruan tinggi negeri terutama Pembendahan demi pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan Harus segera dilakukan Jangan lagi biaya jadi kendala untuk si miskin Mengenyam pendidikan tinggi Terima kasih telah menonton!